Timnas Indonesia U22 bakal menjalani laga ketiga grup AC Games 2023 kontra Timor Leste. Menjelang bentrok itu, pelatih Garuda muda julukan Timnas Indonesia, Indra Safi, dengan menganggap remet tim lawan. Ya, Timnas Indonesia U22 akan kembali melanjutkan perjuangan mereka di SEA Games 2023 dengan berhadapan melawan Timor Leste. Laga tersebut bakal dihelat di Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja pada minggu 7 Mei 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia saat ini tengah berada dalam tren positif usai meraih dua kemenangan beruntun dari dua laga sebelumnya. Meski demikian, Indra Safi enggan menganggap remet Timor Leste. Indra Safi mengatakan laga kontra Timor Leste sama pentingnya dengan laga-laga sebelumnya. Lebih lanjut, Indra Safi membeberkan persiapan yang dijalani Timnas U22 jelang menghadapi Timor Leste. Indra Safi menegaskan Geruda muda harus melakukan persiapan secara maksimal agar bisa meraih kemenangan di laga tersebut. Sebelum lawan Timor Leste, kami ada persiapan game plan untuk lawan Timor Leste. Untuk itu persiapan harus maksimal. Lanjut, Indra Safi. Di sisi lain, Indra Safi juga mengucapkan rasa syukurnya lantaran para pemain Timnas U22 tidak ada yang mengalami cedera. Bahkan dia mengatakan kalau seluruh anak asuhnya siap tampil menggila di laga kontra Timor Leste. Seperti apa jalannya pertandingan antara Indonesia versus Timor Leste? Kita nantikan dalam beberapa waktu kedepan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!